Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Syarifa Ulya Kelas 12 Mipas 1 Absen 35 Disini saya akan menjelaskan biografi Tentang Maria Walanda Maramis Kalian tau gak sih Siapa itu Maria Walanda Maramis Pada tanggal 20 Mei 1969 Maria Walanda Maramis memperoleh Gelar Pahlawan Pergerakan Nasional Maria Walanda Maramis Dengan nama panjang Maria Josephine Katrin Maramis yang lahir di Kema Minahasa Utara pada hari Minggu 1 Desember 1872 Ini adalah Tokoh Pergerakan Nasional Di bidang pengembangan wanita Pada awal abad 20 Maria disebut sebagai R.A. Kartini dari Minahasa Sehingga pada tanggal 1 Desember Diperingati masyarakat Minahasa Sebagai hari ibu Maria Walanda Maramis Selain itu Dibangun patung Maria Walanda Maramis Di komol luar ke Jemata Wayang Manado Hal ini menunjukkan bahwa Sosok Maria Walanda Maramis Ini sangat melekat di hati masyarakat Minahasa Seperti yang diketahui Maria adalah anak bungsu Dari tiga bersaudara Saudara laki-lakinya Bernama Andries Maramis Yang nantinya terlibat dalam Pergolakan Memperjuangkan kemerdekaan Indonesia Maria menjadi yatim piatu Saat berusia 6 tahun Karena kedua orang tuanya Jatuh sakit Lalu meninggal dunia Maria dan dua saudaranya Diasu oleh paman mereka Yang bernama Rotin Sulu Dan memasukkan Maria Walanda Maramis Beserta saudara-saudaranya Ke sekolah Melayu di Maumbi Rotin Sulu adalah orang yang cukup terpandang Sehingga ia memiliki banyak teman dari Belanda Dan secara tidak langsung Hal ini membuat Maria juga bergaul Dengan orang-orang Belanda tersebut Dan itu sangat membuka wawasannya Ketika berusia 18 tahun Maria menikah dengan Joseph Frederic Caselung Walanda Seorang guru bahasa di HIS Manado Dari suaminya Maria belajar banyak hal Tentang keadaan masyarakat Sulawesi Juli 1917 Dibantu oleh suami dan teman-temannya Maria mendirikan organisasi Yang bernama Pikat Dengan kepanjangan Percintaan ibu kepada anak turunannya Organisasi ini bertujuan Untuk memberi pendidikan Pada kaum perempuan Tentang rumah tangga Misalnya memasak Menjahit Merawat bayi Dan sebagainya Pembentukan organisasi ini Didasari dari pikiran Maria Yang percaya Bahwa perempuan adalah Tiang keluarga Yang dimana pada mereka lah Masa depan anak-anak bergantung Pemikiran-pemikiran Maria Tentang sosok perempuan Dituangkannya di harian Jahaja siang Pikat Yang semula Hanya di daerah sekitar Maria Kemudian berkembang Ke daerah lain Misalnya Tondano Gorontalo Poso Batavia Bogor Surabaya Balikpapan Dan sebagainya Pada tanggal 2 Juli 1918 Di Manado Didirikan sekolah rumah tangga Perempuan-perempuan muda Yaitu Highshorn School Pikat Dan untuk menambah Pemasukan bagi organisasi Maria berjualan kue Dan hasil takarya Semangat dan kerja keras Maria Menggugah hati Orang-orang terpandang Untuk berdonasi Pada tahun 1932 Pikat Mendirikan Opieding School Farfak Underwit Zeresen Atau Sekolah Kejuruan Putri Maria Maria juga aktif Mewujudkan Cita-citanya Supaya kaum perempuan Memiliki hak yang sama Dengan laki-laki Maria yakin Bahwa perempuan Memiliki kemampuan yang sama Untuk menuntut ilmu Seperti laki-laki Selain itu Maria juga berjuang Supaya perempuan Diberi tempat Dalam urusan politik Misalnya Hak untuk memilih Dan duduk Dalam keanggotaan Dewan Kota Atau Volksrat Foto di atas Adalah kenang-kenangan Pikat Bersama Ibu Tien Soeharto Di Istana Negara Pada Tagal 15 Oktober 1983 Sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih